Kalau tadi di sepanjang tahun 2022 ini, tindak pidana meningkat, kali ini juga nih lor, kasus laka lantas juga meningkat 15 persen. Nah, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini karena ada mobilisasi angkutan barang, salah satunya angkutan batu barang. Oke, mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack. Kepolisian daerah Jambi mencatat ada 1.373 kasus kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2022. Angka ini meningkat 15 persen dibandingkan tahun 2021, yakni 1.194 kasus atau naik 179 kasus. Kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 ini menyebabkan 380 orang meninggal dunia, 187 luka berat, dan 1.374 luka ringan. Dengan total kerugian material ditaksir mencapai 6 miliar rupiah lebih. Direktur lalu lintas Polda Jambi, Kombes Poldavi, mengakui bahwa salah satu faktor naiknya angka kecelakaan ini disebabkan 62 persen oleh mobilitas angkutan barang, yang salah satu diantaranya ialah angkutan batu bara. Di tahun 2022 ini, jumlah angkutan batu bara meningkat signifikan dikarenakan permintaan batu bara yang juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, faktor lain peningkatan laka lantas ialah banyaknya jalan yang rusak, yang menyebabkan pengendara menghindari jalan berlubang dengan masuk ke jalur perlawanan. Utama terdiri laka lantas saat ini adalah, kami sudah menghitung 61 persen itu adalah memang disebabkan oleh angkutan barang, termasuk batu bara di dalamnya. Jadi memang ada, karena juga ada pencapaian target saat ini dari SDN, itu 25 juta ton, sehingga memang dari perusahaan-perusahaan tambang batu bara, aktivitas pengeluaran angkutan batu baranya meningkat di tahun ini. Di mana tahun-tahun hanya 15 juta, tahun ini pencapaian target sampai 25 juta. Nah, itu memang salah satu faktor penyebabnya sehingga berdampak terjadinya kecelakaan di dalam sampai 61 persen dibandingkan seluruh kasus laka lantas.